Intro Halo selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Dan tentunya adalah salam sehat bagi kita semua Apa kabarnya anda hari ini? Semoga ya semuanya sehat-sehat Semua dalam keadaan sehat dan terlindungi dari COVID-19 Dan untuk itu kita tidak bosan-bosan Untuk terus mengajak anda untuk bersama-sama Kita konsisten dalam menjalankan protokol kesehatan 3M 3M Mencuci tangan, memakai masker Dan itu dia menghindari kerumunan dimanapun anda berada Konsistensi kita bersama ini akan berpengaruh untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 Di samping juga tentunya upaya vaksinasi yang tengah dilakukan secara gencar oleh pemerintah Nah dalam rangkaian acara menuju ulang tahun dari Kata Data yang ke-9 ini Kata Data mempersembahkan Indonesia Data and Economic Conference atau ID Kata Data 2021 Yang kali ini mengangkat tema Reimagining the Future of Indonesia Dan kali ini bersama dengan saya Prita Laura ID Kata Data merupakan event tahunan Kata Data Yang akan menyuguhkan beragam diskusi interaktif seputar data dan juga ekonomi Secara virtual yang digelar mulai tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021 Nah acara ini disponsori oleh East Ventures Kemudian Bank DBS, Indonesia, PT Barito Pacific TBK, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ German International Corporation Dan juga link aja Acara ini juga didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner seperti Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Daily Social.id, Berita 1, Teh in Asia, Kompas.com, dan juga NET Dan penyelenggaran ID Kata Data 2021 di hari ke-4 ini disponsori oleh PT Barito Pacific TBK Nah tayangan ini dapat Anda saksikan via Zoom, webinar, dan juga dapat disaksikan melalui Facebook dari Kata Data Indonesia Instagram katadata.co.id, kemudian Youtube Katadata Indonesia, website katadata.co.id Dan juga kami mengundang Anda bahwa diskusi ini juga bisa dilakukan secara bilingual Jadi jika Anda ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris gitu ya Silahkan untuk mengaktifkan feature interpretation di aplikasi Zoom Anda Bentuknya globe begitu ya Bapak Ibu ya Dan pilih klik English Jadi Anda langsung bisa mendengarkan dalam bahasa Inggris Dan kami juga mengundang Anda Untuk ikut berpartisipasi bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini Dengan cara mengetik pertanyaan Anda di kolom chat yang tersedia Jadi saya informasikan agar begitu ada pertanyaan langsung saja bertanya Bapak Ibu ya Biar nanti tidak menunggu-nunggu lagi Kemudian nanti karena kami tidak bisa menyajikan semua pertanyaan Kami akan memilihnya Jadi silahkan mulai diajukan dari sekarang ya Dan sambil menemani waktu makan siang Anda Senang sekali saya Berita Laura akan memoderasi sebuah sesi yang sangat menarik Untuk membahas tentang sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak pelaku Indonesia Pelaku usaha di Indonesia dan juga mancanegara Yaitu adalah terkait dengan insentif-insentif yang tercipta dari undang-undang yang baru Yaitu undang-undang cipta kerja Yang katanya nih mampu menjawab permasalahan klasik Yang seringkali menghambat investasi di dalam negeri Di antaranya adalah tentunya ada penyederhanaan birokrasi Perizinan dan juga kemudahan bagi pelaku-pelaku UMKM Lalu seberapa menjanjikannya undang-undang cipta kerja untuk meningkatkan investasi di Indonesia Nah pertanyaan ini akan langsung diulas melalui dialog interaktif bersama dengan sejumlah narasumber Yang sudah bergabung bersama dengan kita hari ini Saya akan langsung menyiapannya satu persatu Selamat datang dan selamat siang kepada Bapak Bahlil Lahadalia Kepala Badan Koordinasi Panaman Modal Republik Indonesia Selamat siang Pak Selamat siang Mbak, Assalamualaikum Waalaikumsalam, terima kasih Pak Bahlil Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ignatius Warsito Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Selamat siang Pak Ignatius Selamat siang Mbak, Assalamualaikum Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ignatius Dan juga kami ingin menyapa, sudah hadir juga Pak Rosan Ruslani Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia, Kadin Halo, Pak Roslan, apa kabar? Ya, boleh-boleh Ya, Pak Roslan, terima kasih sudah bergabung bersama kami Ya, baik, kita akan langsung saja memulai perbincangan kita pada hari ini Akan diawali langsung dengan pemaparan sekaligus juga keynote speaker Dari Bapak Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM Silakan Pak Bahlil Baik, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Yang saya hormati Pak Rosan, abang saya, Ketua Umum Kadin Indonesia, Pak Ignatius Dan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil Dan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Penawo Baik, Priteng, saya diperintahkan oleh Priteng untuk menyampaikan tentang tentang bagaimana prospek Indonesia terkait dengan investasi dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi sebelum itu saya membuka satu slide saja dulu tentang potret investasi di 2020 kita. Kita tahu realisasi investasi kita di 2020 itu sebesar Rp826,3 triliun, di mana dari target awal itu Rp817,2 triliun, tumbuh sekitar Rp9 triliun. Nah, ada data yang menarik adalah realisasi investasi tersebut posisi antara Jawa dan luar Jawa itu berimbang, bahkan luar Jawa lebih sedikit banyak, 50,5 persen, sementara Jawa 49,5 persen. Ini adalah yang pertama pasca reformasi untuk penyebaran investasi antara Jawa dan luar Jawa lebih besar luar Jawa. Yang perlu kita garisbawahi bahwa kenapa ini terjadi, ada dua hal. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur yang masif di lima tahun pertama kepemimpinan Pak Jokowi JK, itu telah mampu melahirkan pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Yang kedua adalah memang karena di luar Pulau Jawa sekarang lagi membangun sentra-sentra industri dalam rangka membangun smelter seperti di Meluku dan Sulawesi. PMA, PMDN pun berimbang, PMDN 50,1 persen, PMDN 49,9 persen. Kita bersyukur bahwa di era pandemi COVID-19, sekalipun foreign direct investment kita turun, tapi PMDN kita lebih bergairah. Nah, saya akan menyampaikan nanti kenapa itu bisa terjadi. Kemudian negara yang paling 10 besar yang masuk ke Indonesia itu, yang pertama Singapura masih lebih besar ya, 9,8 bilion USD, kemudian Tiongkok, 4,8, Hongkong dan Jepang, serta Kerajaan Selatan. Di Eropa itu Belanda yang agak sedikit membaik. Kenapa Belanda? Karena pas ke Brexit keluarnya Inggris, itu perusahaan-perusahaan Eropa menjadikan Belanda sebagai hub, termasuk sebagian dari negara-negara yang menjadikan Singapura jadi hub. Nah, saya ingin menjelaskan dulu tentang kebijakan nanti pemerintah ke depan. Saya tidak akan panjang. Kita punya keunggulan, kita mempunyai sektor prioritas. Nih, dalam membangun investasi ke depan. Sektor prioritas itu adalah pertama industri farmasi. Yang kedua industri otomotif, yang ketiga industri elektronik. Kenapa industri farmasi? Harus jujur kita akui bahwa, kalau tidak ada pandemi COVID, kita tidak tahu nih kondisi bahwa barang-barang, bahan baku untuk membuat obat itu 90% impor. Alat kesehatan kita 85% itu impor. Maka, berapa cedangan devisa kita kemudian yang hilang? Maka sekarang kita dorong betul, kita kasih insentif yang sangat luar biasa kepada perusahaan-perusahaan yang membangun industri farmasi dan alat kesehatan. Otomotif ke model elektronik, energi baru terbarukan, infrastruktur dan pertambangan. Nah, khusus untuk pertambangan dan energi baru terbarukan terkait dengan otomotif, kami di BKPM hanya menjalankan visi besar dari Pak Presiden terkait dengan transformasi ekonomi. Kalau kita bicara transformasi ekonomi, itu bicara tentang hilirisasi. Maka, sekarang kita telah membangun apa yang disebut dengan pembangunan sumber daya alam untuk dikelola sampai dengan hilirisasi. Ada tiga potret yang saya sampaikan. Yang pertama, kita mempunyai kesempatan yang luar biasa ketika kita mempunyai kayu yang ada pada Kalibantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Tapi, begitu kayu kita sudah hampir selesai, tidak ada satupun perusahaan yang bergerak di bidang fenocer yang menjadi 10 besar di dunia. Kenapa? Karena kita ekspor or barang mentah terus. Kita ekspor bahan baku. Yang kedua, adalah kita punya masa keemasan adalah emas free pot sebagian di NTB. Itu pun kita nggak mampu memaksimalkan karena kita tidak membangun smelter yang baik. Fase ketiga adalah kita mempunyai kemampuan batu bara. Batu bara kita, masa keemasannya sudah hampir berakhir. Tapi kita tidak pernah berpikir untuk bagaimana membangun gasifikasi dan etanol. Padahal setiap tahun kita itu impor 5,4 juta menteri per tahun gas. Perikanan kita itu nggak pernah habis ikan kita, tapi kita sudah kalah cepat dengan Vietnam dan Thailand dalam rangka membangun industri. Satu kesempatan emas kita adalah tinggal nikel. Nah, secara kebetulan nikel ini menjadi kebijakan pemerintah yang sangat strategis karena hampir semua dunia di Eropa itu khususnya tahun 2030, eh 60% mereka sudah memakai kenderaan yang tidak memakai bahan bakar fosil. Atau mereka sudah merubah bergeser ke mobil listrik. Nah, bahan baku untuk baterai listrik itu paling besar itu adalah nikel. Dan nikel itu total cadangan dunia ada 25% di Indonesia. Mangan, kemudian kobal ada di Indonesia. Nah, sekarang kita dorong agar bagaimana kemudian memanfaatkan seluruh potensi yang ada khususnya nikel untuk membangun industri-nya di Indonesia. Dan sekarang kita sudah masuk kepada CATL, kemudian LG, sudah kita bangun investasi, sudah kontrak, tahun ini mereka sudah jalan. CATL itu sekitar 5,2 miliar USD, kemudian industri baterai itu 9,8 untuk LG. Nah, yang sekarang kita lagi jajaki lagi adalah BASF, kemudian VW, kemudian adalah Tesla. Tesla ini kebetulan dipimpin langsung oleh Pak Menkomar Invest. Nah, kaitannya dengan undang-undang cipta kerja. Kenapa sih undang-undang cipta kerja ini menjadi suatu optimisme baru bagi pemerintah dalam rangka mendatangkan investasi. Kita tahu bahwa pengusaha itu hanya butuh empat hal. Kemudahan, efisiensi, transparansi, dan kecepatan. Yang itu belum bisa kita dapatkan pada saat undang-undang yang lama. Kenapa? Karena kita tahu, sebelum undang-undang cipta kerja, ego sektoral antara kementerian lembaga sangat luar biasa sekali. Aturan tumpan tidi antara kabupaten, kota, provinsi, dan pusat juga luar biasa. Status tanah yang kadang-kadang tidak jelas. Bahkan kawasan industri kita harga tanahnya lebih mahal. Itu juga salah satu yang menurunkan daya saing kita. Nah, dengan undang-undang cipta kerja ini, semua perizinan itu sudah berbasis elektronik. Dan itu bermuara pada OSS. Itu terkontrol semuanya. Jadi, untuk yang tergabung nanti di pemerintah pusat, itu ada sekitar 18 kementerian lembaga. Jadi, perizinannya semua berbasis OSS. Dan itu dikelola oleh BKPM. Termasuk insentif fiskal. Tax holiday, tax alloy, import barang modal. Nah, untuk izin di kabupaten, kota, itu yang akan tanda tangan nanti untuk Bupati Gubernur, itulah DPM PTSP. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Dinasnya, semacam dinasnya BKPM lah begitu di daerah. Nah, kemudian izin-izin yang ada di pusat, menurut PP nomor 5, tentang perizinan NSPK, itu nanti yang akan menandatangani adalah BKPM sebagai pengelola lembaga OSS. Nah, itu untuk yang besar-besar. Yang kecil-kecil tentang UMKM, itu cukup dengan memakai nomor induk berusaha NIB, masuk ke OSS, tidak dibayar, langsung 3 jam, sudah bisa keluar. Itu clear. Bahkan sekarang di BKPM, satu hari itu keluar, kurang lebih sekitar 8-9 ribu nomor induk berusaha baru yang keluar. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan tentang Batang, Jawa Tengah. Bapak-Ibu semua, berbagai macam keluhan dunia usaha, itu menyampaikan kepada BKPM, terutama perizinan susah harga tanah mahal. Nah, ini juga yang membuat kita kalah dari Vietnam. Saya ingin menjelaskan bahwa ada lokasi kawasan industri di Batang, yang dibuat oleh pemerintah, yang infrastrukturnya itu hanya 350 meter dari pintu tol, di dalamnya itu adalah, ada rel kereta api, ada juga pelabuhannya. Hanya satu jam dari Semarang. Harga tanahnya saya yakin paling murah. Kita bikin temanya adalah, silakan investor datang, bawa teknologi, bawa kapital, setengah pasar, nanti izin dan tanahnya biarlah pemerintah yang urus lewat BKPM. Saya pikir ini beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak panjang lebar, karena suara saya lagi rusak, lagi badan kurang enak. Tapi karena kata data yang mengundang dan parosan ada di sini, takut saya untuk tidak datang. Demikian, terima kasih. Mbak Kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Balil Lahadalia sudah menyempatkan sedemikian rupa, walaupun dalam kondisi tidak sehat. Terima kasih ya Pak. Semoga segera pulih, segera sehat, dan bisa berkarya kembali untuk bangsa dan negara. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dan Pak Balil juga langsung... Selamat berkesan. Lanjut. Terima kasih Pak Kepala. Sukses selalu. Siap. Terima kasih Pak. Ini nanti lagi jadi nungpes ini. Nanti lagi kita ke Amerika, mampir di tempatnya Pak Rosan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Balil. Ya, Pak Balil akan langsung meninggalkan acara kita pada hari ini, karena ada tugas-tugas lain yang harus dilakukan. Tapi terima kasih. Anda sudah terus bersama dengan kami untuk membuka. Terima kasih Pak Balil. Dan saya akan langsung berdialog langsung ini dengan Pak Rosan dan juga Pak Ignatius Warsiton. Saya mau ke Pak Rosan terlebih dahulu. Pak Rosan. Ini yang kita tahu bahwa sebanyak pelaku usaha baik mancanegara maupun juga Indonesia sedang menantikan nih Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menangkap sinyal bagus dari Undang-Undang Cipta Kerja, tapi semua menantikan peraturan pelaksananya. Bagaimana? Apakah benar-benar bisa mewujudkan cita-cita dari Undang-Undang Cipta Kerja itu? Nah, sejauh ini perkembangannya seperti apa? Insentif-insentif apa yang sudah mulai dapat dirasakan dan sudah mulai mengarah ke sana? Sebagai daya tarik bagi para investor. Bang? Oke, terima kasih Mbak Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak-Bapak Ibu yang terhormat. Kalau boleh saya update sedikit bahwa memang dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mana disahkan pada akhir tahun lalu, bulan November, dan diamanatkan bahwa semua peraturan turunannya atau implementing regulation-nya yang baik berbentuk Kepres dan PP itu sudah keluar semua pada bulan Februari. Ada 51 peraturan turunannya sehingga Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah bisa berlaku. Nah, memang di dalam peraturan turunannya ini banyak sekali insentif yang diberikan, baik secara insentif fiskal yang diberikan dan tentunya adalah kemudahan berusaha. Tadi sudah disinggung oleh Kepala PKPM, Pak Bahlil, baik itu kemudahan berusaha untuk perusahaan dan juga untuk UMKM. Nah, kalau untuk insentif dalam bentuk fiskal, diantaranya memang adanya penurunan pajak perusahaan yang turun secara bertahap, yang pada saat ini di 25, antara 22, dan kemudian menjadi 20 persen. Dan apabila perusahaan terbut adalah perusahaan terbuka atau public listing company dengan minimum sahamnya di publik 40 persen itu mendapatkan lagi insentif pajak another pengurangan 3 persen lagi. Jadi, kalau perusahaan publik itu bisa mendapatkan insentif finalnya itu di 17 persen. Nah, tentunya kebijakan ini akan memberikan dampak positif untuk memberikan daya saing kita menjadi lebih baik. Selain itu juga adalah bagaimana kita ada revisi dari negative investment list. Jadi, kalau dulu kita di antara negara-negara ASEAN, kurang lebih industri yang tertutup maupun setengah tertutup, itu kurang lebih jumlahnya ada 515 industri. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, Singapura hanya 6, Vietnam kurang lebih hanya, dan Filipina itu kurang lebih hanya 30. Nah, kita memang membuka hanya menjadi 6 industri yang masih tertutup, tetapi yang menyangkut industri yang ditekuni oleh UMKM itu tetap masih tertutup. Jadi, tidak dibuka oleh pemerintah. Jadi, tidak usah khawatir untuk ada 6 bidang yang masih tertutup, 6 bidang itu adalah dilarang untuk masuk ke dalam bidang yang berhubungan dengan perjudian, narkotika, yang merusak ozone layer, yang melakukan perdagangan untuk ikan-ikan dan juga koral yang dilindungi, ya, pembuatan senjata kimia, dan yang lainnya. Tetapi, untuk yang berhubungan dengan UMKM, saya sampaikan ini, itu masih tetap tertutup. Jadi, untuk bidang-bidang UMKM itu masih tertutup, karena pemerintah tentunya sangat memikirkan bahwa UMKM ini adalah tulang punggung dari perekonomian kita yang memang harus masih diberikan perlindungan dan juga didorong untuk bisa lebih berperan lebih aktif lagi, terutama tidak hanya dari segi penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dari segi kemampuan mereka mengekspor barang-barangnya ke luar negeri. Pak Rosan, lantas bagaimana sejauh ini tanggapan dari para pelaku usaha, investor dalam negeri maupun juga luar negeri, tanggapannya lebih jauh apakah mereka sudah mulai mau menanamkan sahamnya, menanamkan investasinya begitu di Indonesia? Ya, memang respons yang kita terima, kalau dari pengusaha dalam negeri ya tentunya menyambut positif. Dan ini pun disambut positif oleh para perusahaan di luar negeri. Karena kita harus ingat, memang kita melakukan reformasi struktural ini ya, tetapi negara-negara tetangga kita juga melakukan hal yang sama, malah mereka sudah melakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, jadi kita ini dengan negara tetangga kita, we are competing juga nih. Kita berkompetisi untuk menarik investasi masuk ke negaranya masing-masing. Nah, itu yang pertama. Dan kedua, memang kita juga melihat investasi ini tentunya dampaknya memang tidak langsung instan ya, tetapi memang akan lebih mempunyai dampak yang lebih besar dan dalam jangka tidak hanya pendek, tapi menengah dan panjang. Karena kan investasi pasti horizonnya adalah horizon jangka panjang. Dan kita tadi disampaikan oleh Pak Bahlil, di tengah COVID-19 ini saja, justru investasi dalam negerinya yang meningkat. Ya, investasi di luar negerinya itu mengalami penurunan yang sedikit lah gitu ya. Tapi harapannya, apalagi dengan momentum perbaikan ekonomi kita ini makin baik, kalau kita lihat dari quarter ke quarter kan makin membaik nih. Dari quarter ke-2 dulu minus 5,3, quarter ke-3 minus 3,4, quarter ke-2 minus 2, juga sekarang diharapkan pada mungkin kuartal pertama 2021 kalau kami di Kadin melihatnya masih berkontraksi ya. Mungkin kurang lebih minus 1%, tetapi trennya ini sudah membaik. Dan kita meyakini di Q2 pada tahun ini insya Allah akan sudah positif. Nah, ini momentum yang baik yang membuat stabilitas dari perekonomian kita ini juga akan menjadi lebih baik. Dan dengan adanya Undang-Undang Cita Kerja ini, ini mengurangi faktor ketidakpastian. Ya, dari segi perizinan, regulasi, dan kita dunia usaha baik dalam mempunyai luar negeri, kita tuh we don't like surprises gitu. Kita semuanya ingin terukur, terstruktur, dan kita tahu secara pasti hal-hal yang berhubungan dengan industri atau bisnis yang kita terjuni. Terutama dari segi perizinan dan yang lain-lain. Nah, ini yang ada dalam Undang-Undang Cita Kerja yang membantu kita menjadi lebih baik dalam rangka melakukan perencanaan, dalam rangka melakukan investasi ke depannya, dan tentunya diharapkan akan berdampak positif bagi semua pihak dan juga terutama untuk Indonesia sebagai negara yang makin lama iklim investasinya makin membaik. Ya, Pak Rosan, tadi seperti Anda katakan bahwa kita sebagai negara pun juga bersaing dengan regional. Nah, lantas apakah ada satu sektor yang menjadi prioritas untuk ditawarkan kepada investor dalam rangka kita bersaing dengan regional ini agar benar-benar menarik untuk kemudian investor asing datang ke Indonesia? Ya, mungkin kita harus melihat dulu trennya nih ya, bahwa memang investasi di Indonesia itu meningkat ya untuk FDI, Foreigner Investment, tapi dari penyerapan tenaga kerjanya justru sebenarnya berkurang. Kalau kita lihat perbandingannya, berdasarkan data dari BKPF, di 2016 per 1 triliun investasi itu penyerapan tenaga kerjanya kurang lebih 2.200 orang lebih. Tetapi di tahun 2019, setiap per 1 triliun penyerapan tenaga kerja kita itu menurun, kurang lebih di 1.300an. Nah, kenapa? Karena memang investasi yang masuk ke Indonesia ini lebih bersifat padat modal. Contohnya ya di bidang jasa, dan juga banyak sekali di startup-startup, di rintisan, yang memang di Indonesia ini kita ketahui bersama, dari begitu banyak 12 unicorn di Asia, itu ada 5 ada di kita. Memang kita karena potensi pasar dan market kita yang sangat luar biasa, tentunya ini mengundang para investor masuk kita. Dan kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan rintisan ini atau startup ini kan mereka melakukan dan raising dananya itu kan tidak hanya sekali, tapi berkali-kali dalam jumlah yang signifikan untuk meningkatkan value dan juga memperluas pasarnya mereka. Nah, tetapi yang kita ingin capai adalah investasi yang masuk ke Indonesia ini tidak hanya dari segi kapitan intensif atau padat modal, tetapi juga padat karya. Karena ini adalah PR kita semua, bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tantangan kita yang utama. Nah, oleh sebab itu tentunya diharapkan bidang-bidang manufacturing yang memang mempunyai penyerapan terhadap kerja yang tinggi, itu lebih masuk ke Indonesia. Tadi sempat disampaikan, ya tentunya kita ada advantage kita mempunyai nikel. Nikel kita reserve-nya yang terbesar di dunia. Nah, bagaimana kita bisa mengambil asas manfaat yang seoptimal mungkin dengan adanya natural resources yang memang kita punyai dan kita harus memanfaatkan itu dengan menciptakan suatu produksi, suatu industri yang mempunyai penciptaan lapangan kerjaan tinggi. Oleh sebab itu hilirisasinya harus kita lakukan, kita bisa mengambil asas manfaat, tidak hanya dari segi value-nya saja, tetapi juga peningkatan dari segi human capital-nya. Nah, ini yang penting. Karena saya melihatnya bahwa pertumbuhan Indonesia akan mempunyai pertumbuhan yang berkualitas apabila orangnya atau human capital-nya juga meningkat secara bersamaan. Nah, jadi memang investasi yang kita harapkan juga ada transfer knowledge, transfer teknologi, dan juga membuat human capital atau sumber daya manusia kita ini juga meningkat. Begitu Mbak Berita. Ada pertanyaan ini Pak Rosan, adakah hitung-hitungan kasar begitu ya, berapa banyak lapangan kerja yang bisa diciptakan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Oke, kalau kita lihat, tentunya tadi seperti saya sampaikan, karena pandemi dulu kita lihat nih, karena COVID-19 ini kan begitu banyak lapangan kerja yang hilang. Kalau menurut angka dari BPS, itu kurang lebih yang hilang pekerjaan itu kurang lebih hampir 3 juta orang. Walaupun angka kami di Kadin kurang lebih yang kehilangan pekerjaan itu 6,4 juta orang. Karena kebetulan saya kan di-update secara regular oleh asosiasi industri, asosiasi bisnis yang berada di bawah Kadin. Tetapi yang terdampak akibat COVID-19 itu, itu kurang lebih angkanya menurut BPS kurang lebih 25 juta orang. 25 juta orang lebih. Kenapa? Karena terdampak dari baik dari segi pengurangan jam kerja, yang mengakibatkan pengurangan income, yang diberikan sementara, maupun diberikan secara permanen. Yang diberikan secara permanen itu yang disampaikan BPS kurang lebih hampir 3 juta. Nah tentunya, melihat dari angka itu, kembali lagi, penciptaan lampang kerja akan menjadi sangat-sangat penting. Ya walaupun stimulus pemerintah terus dikeluarkan dalam rangka menjaga operasi dari perusahaan-perusahaan ini untuk bisa bertahan baik dalam bentuk tax incentive, dalam bentuk modal kerja, yang mempunyai suku bunga rendah, yang diberikan kepada UMKM, dan yang lain-lain. Nah harapannya memang, dengan adanya Undang-Undang Cita Kerja, yang memang menitikberatkan kepada bidang-bidang industri yang padat karya ini bisa berkembang, dan harapannya pencapaian ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang tidak hanya yang sempat menurun ini, tetapi juga lebih meningkat lagi. Kalau kita bicara secara angkanya, sekarang ini keadaan terserang karena keadaan dari COVID-19 ini, kita memang angkanya jadi agak challenging untuk ditentukan gitu ya, karena itu terjadi pergeseran yang cukup luar biasa, karena adanya COVID-19 ini, dan ini juga mempunyai tantangan sendiri karena ini juga mempercepat banyak perusahaan untuk melakukan otomasi, digitalisasi. Nah ini jadi mempunyai tantangan tersendiri juga terhadap para pekerja kita. Nah oleh sebab itu, para pekerja kita ini harus dilakukan peningkatan kemampuannya, upscaling, rescaling dengan program pendidikan vokasi yang memang sekarang didorong secara masif bergerak sama dengan kami, dengan dunia usaha, oleh pemerintah, dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan ini sesuai dengan keadaan dan juga kepentingan yang ada untuk industri tidak hanya saat ini, tapi juga industri ke depannya. Tapi diharapannya tentunya penciptaan lapangan pekerjaan ini bisa berjalan, karena ini adalah PR dan tantangan kita yang paling besar bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan, apalagi di tengah COVID-19 ini. Begitu, Mbak. Baik. Satu lagi pertanyaan ke Anda, Pak Rosan, sebelum kita berlari ke Pak Ignatius. Terus, lantas berkaitan dengan implementasinya, apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi masuknya investasi agar tidak lagi investasi ini sudah disampaikan bahwa akan lebih mudah, tapi ternyata begitu masuk kembali lagi, begitu ada hal-hal yang menghambat dan menjadi lama. Apa yang harus dipersiapkan, Pak? Memang dari pemerintah daerah, kan tantangan utama itu adalah kalau kita berinvestasi adalah harmonisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang memang kadang-kadang itu kurang inline, kadang-kadang malah overlapping. Nah, tentunya ini yang dengan adanya Undang-Undang Cita Kerja ini, tentunya kebijakan itu, regulasi itu akan menjadi lebih inline ya, sehingga mempunyai lebih kejelasan dan mempunyai lebih kejelasan untuk dunia usaha. Jadi, dan tentunya untuk pemerintah daerah ini, mereka juga harus melihat apa sih keunggulan mereka, apa kelemahan mereka, sehingga dari situ itu peraturan-peraturannya, perizinannya, dan apa yang mereka tawarkan ke potensial investor itu sesuai dengan competitive edge-nya mereka, sesuai dengan keunggulannya mereka. Jadi, pemerintah daerah juga mesti pintar-pintar melihatnya gitu. Dan kalau berdasarkan keunggulan yang ada, mereka bisa menawarkan dan tentunya bagaimana mereduksi begitu banyak peraturan yang ada yang di daerah yang, kalau saya tidak salah, peraturan daerah yang berhubungan dengan investasi itu total lebih di Indonesia ada, kurang lebih hampir 16.000 peraturan, Mbak. 16.000 peraturan. Nah, ini yang harus coba ditelaah, diturusuluri, disesuaikan dengan Undang-Undang Cita Kerja, sehingga peraturan-peraturan itu bisa disimplifikasi, bisa disempurnakan, sehingga lebih memberikan kejelasan dan kepastian kepada dunia usaha pada saat mereka ingin berinvestasi masuk ke daerah yang masing-masing, sesuai dengan keunggulannya, sesuai dengan competitive edge-nya, sesuai dengan infrastruktur yang ada, sehingga akan menimbulkan daerah sayang yang lebih tinggi dibandingkan dengan baik negara maupun daerah-daerah lainnya. Baik, terima kasih Pak Rosan, terima kasih. Nanti kita akan kembali lagi ke Bapak ya ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Saya akan ke Pak Ignasius Warsito terlebih dahulu. Pak Ignasius, halo Pak. Halo, baik, Mbak. Selamat siang. Selamat siang Pak Ignasius. Pak, bagaimana ini sejauh ini dari Undang-Undang Cita Kerja sudah disahkan, kemudian peraturan-peraturan yang sudah selesai, apakah kemudian sudah ada investor yang tertarik untuk investasi di kawasan industri terpadu, Pak, sejauh ini? Baik, terima kasih. Dari kacamata Kementerian Pendusian, ini merupakan momentum yang sangat baik dengan terbitnya Undang-Undang Cita Kerja, seperti yang disampaikan oleh Pak Kuala BKPM, Pak Roslan, sebagai Ketua Kadini merupakan signal yang baik untuk bagaimana implementasi Undang-Undang Cita Kerja dan turunannya. Nah, khususnya dari refleksi kami di PP nomor 28 tahun 2021 ini tentang di bidang perindustrian ini, kita sudah mengisi dengan darah bagaimana aliran daripada bahan baku, kemudian industri strategis, kemudian pengawasan pengendalian, dan bagaimana kita bisa mewujudkan suatu ekosistem investasi yang terpadu. Dan juga, seperti Pak Roslan bilang, bagaimana pentingnya kita menciptakan lapangan pekerja di ujungnya itu memang kita. Nah, di sisi kebijakan perwiraan industri, memang ini sejalan dengan apa yang kita cikakan dari Undang-Undang Cita Kerja 2014 lahir, yaitu percepatan penyebaran pemerataan industri di seluruh NKRI. Karena kita kebanyakan bersama, dominasi pusat-pusat perlumah ini masih di Jawa. Dan secara skala prioritas, industri yang disampaikan oleh Pak Kepala BKPM ini sejalan dengan apa yang kita inisiasi making industrial professional. Jadi ada lima sektor plus ada dua sektor industri alat-alat kesempatan dan parmasi. Ini yang harusnya kita manfaatin untuk menciptakan ekosistem investasi di lirisasi sumber-sumber daya alam kita. Nah, kalau menyoal masalah industri metal, memang dari sejak 2015, kita selalu mendorong bagaimana rantai pasok-rantai pasok untuk industri otomotif, industri elektronik, kemudian juga industri-industri turunan dari sementer ini menjadi baik nilai tambah juga menciptakan lapangan-lapangga di luar Jawa. Nah, ini terbukti seperti sukses story di Morwali, WDAP, Polo Obi. Ada enam kawasan industri metal yang besar-besar yang masuk ke Indonesia. Ini merupakan suatu waktu yang bagus. Karena kami sebagai regulator, fasilitator, promotor ini menjadi suatu hal baik untuk investasi ke Indonesia. Nah, beberapa upaya kita yang kami lakukan bersama-sama dengan provinsi, dengan daerah seperti Pak Sulangpira, kompetensi, kompetensi, inti yang didaerahkan, Pak Brita, banyak sekali dari Sampang-Sampang Merge. Kalau di Sumatera itu kami dorong bagaimana ilivisasi salitnya. Kemudian di tengah itu kita dorong bagaimana gasifikasi batu para. Kalau di tengah timur itu kita dorong smelter dan pemberdayaan gas yang basisnya petrokiminya. Nah, ini kita juga strateginya memasukkan dalam program RPJM 5 tahun ke depan. Ada 27 kawasan industri yang siap untuk diinvestasikan. Salah satunya ada di Jawa. Nah, kawasan-kawasan terpadu ini memang kita rancang. Keterpaduan ini pengintegrasian yang 5 tahun terakhir pemerintah bangun di infrastruktur seperti Tol Pranjava, Tol Pranjava, Tol Pranjava, kita harus isi dengan kawasan-kawasan yang eksisting di sana. Demikian juga dengan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, ini memang beberapa waktu lalu Pak Menteri bersama Rombongan, Pak Jepang dalam rangka untuk menarik investasi di bagian timur Indonesia. Karena kita punya proyek di dunia yang mana kita berlimpah gas dan kita harapkan dapat memberikan dampak positif terhadap layarnya undang-undang kita kerja ini. Sekaligus kita bicara masalah kebijakan substitusi impor. Ini juga canangan daripada Kementerian Perusian bagaimana 35% daripada 7 industri prioritas ini akan menjadi dorongan investasi yang disampaikan Pak Harun tadi. tadi bahwasannya kita ingin investasi yang berkualitas. Sehingga SDM-SDM yang kita siapkan itu tidak lagi didorong pada SDM yang luluk-luluk. Tapi sudah kelas manajer ke atas. Ini terlihat bagaimana kita mendirikan politenik-politenik di beberapa kawasan industri untuk mendorong kesiapan SDM itu. Dan sekaligus kami bersama-sama dengan Menko Perekonomian lewat kaku Pak Kerja. Supaya kita bisa menangkap peluang daripada investasi seluruh Mbak Berkata. Pak Ignacio, selantas apakah ada kawasan industri terpadu khusus yang memang ditawarkan terlebih dahulu untuk diisi oleh investor lokal maupun juga asing begitu Pak? Ya, kita melihat daripada kesiapan daripada pengolahan kawasan-kawasan ini. Kita kan ada 128 kawasan industri-isipun Indonesia. Dan yang existing ini siap untuk menangkap peluang investasi jangka pendek. Jangka menengah dan panjang ini kita dorong kepada kawasan-kawasan yang kita masukkan dalam RPJMN 2020-2024 sekaligus yang masuk PSN. Nah, ini juga karena kita mengingat bagaimana kita harus menyiapkan infrastruktur dasarnya maupun utilitasnya. Bahkan kami sedang merancang bagaimana kawasan-kawasan usi mendapat relaksasi gas 60 dolar. Sehingga ini sebagai insentif yang kita bisa akselerasi untuk masuknya investasi di dalam negeri. Ya, baik. Kalau untuk insentif khusus adakah Pak yang ditawarkan kepada investor agar kemudian tertarik untuk masuk? Karena kita bicara soal persaingan regional ini Pak yang cukup ketat. Ya, kita memahami bahwa kita bersaing dengan negara-negara petangga kita sendiri. Bahwa untuk menciptakan ekosistem investasi perlu suatu insentif. Insentif itu bisa bentuk fiskal maupun non-fiskal. Kalau kami mendorong dari non-fiskal, karena betapa pentingnya infrastruktur pendukung dan utilitas. Bagaimana kami sekarang sedang meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Ada 6 kawasan usi meter yang kita percepat untuk mendapatkan objek vital nasional. Ini menjadi juga suatu insentif non-fiskal yang diharapkan para investor memberi kepastian dan kemudian untuk berinvestasi di kawasan-kawasan industri. Pak Ignatius, tadi kalau dikatakan oleh Pak Rosan bahwa kalau untuk investasi ini kan jangka panjang. Jadi ini membangun iklimnya terlebih dahulu ini sekarang. Tapi apakah sudah ada dirasakan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan kemudian peraturan pelaksananya? Apakah ada satu dampak positif terutama untuk keinginan investor asing berinvestasi di Indonesia dalam pantauan Kementerian Pendustrian Pak? Ya secara operasional kami selalu berkontak dengan teman-teman yang existing dari beberapa negara ini. Mereka sangat berharap dengan layarnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Turunan ini. Kan ada sepelas klaster, Pak Pak. Dari masalah lahan, masalah tata ruang, masalah lingkungan. Ini kan sudah dikemas dari satu paket. Nah ini efek implementasi daripada Undang-Undang Cipta ini memang bersambut baik dengan indikator PMI. Dari kita naik di akhir tahun 2020 dan bahkan di tribunan pertama naik di angka level 52. Ini menunjukkan bahwa sekaligus kebijakan izin mobilitas dan kegiatan industri yang kita lakukan di awal pandemi itu berdampak menaikkan utilitas dan menarik investasi secara langsung. Ini terbukti yang di beberapa kawasan Undang-Undang Assisting sudah masuk. Seperti industri data center yang gede-gede, Mbak. Justru kita menginginkan yang besar-besar ini masuk. Termasuk Hyundai kemarin. Ini dalam masa konstruksi. Jadi itu yang strategi yang kita bisa jalankan saat manat kita terapkan Undang-Undang Cipta kita. Memang perlu koordinasi dengan pemerintah provinsi dan daerah untuk memberikan, ini PR kita sama-sama, bukan lagi PR seperti Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Tidur mendapatkan perpres 79 dan perpres 80 dengan target 7% pertumbuhan ekonominya. Ini akan mendongkrak dari interaksi antar pulau yang ditetapkan dalam pertumbuhan ekonominya. Baik. Kita akan langsung masuk, karena sudah banyak yang bertanya dari audiens ya Pak Rosan dan juga Pak Ignatius. Kita sudah ada pertanyaan dari audiens kepada kedua pembicara kita. Pertanyaannya adalah begini. Kalau investasi yang masuk begitu besar, bagaimana investasi tersebut bisa bermanfaat dan juga berpihak untuk sektor UMKM dan UMKM? Bukan hanya saja untuk sektor industri. Bagaimana memastikannya Pak Rosan tadi Anda sudah menjelaskan bahwa ada negative list untuk bidang yang kemudian merupakan bidang dari UMKM? Tapi bisa tolong dijelaskan lebih lanjut Pak untuk menjawab pertanyaan ini. Oke. Terima kasih Mbak Perintah. Ya memang yang tadi sempat saya sampaikan, untuk bidang UMKM memang masih tidak dibuka, tidak dibuka, tidak dibuka untuk investasi asing masuk, masih dipertahankan. Ya tapi memang harapannya bagaimana UMKM ini kan bisa naik kelas gitu. Kita nggak ingin UMKM itu terus aja jadi UMKM. Kita nggak pengen tuh seperti itu. Karena kita pengennya UMKM ini bisa meningkat jadi perusahaan, menjadi bidang usaha yang meningkat jadi yang kecil, yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, yang besar bisa kembali lagi menggandeng usaha kecil menengah. Nah, jadi tidak yang dikurang, tidak apa di dalam bidang ini bagaimana dari pengusaha besar ini bisa menggandeng tinggal. Menjadikan UMKM ini menjadi bagian dari operasi mereka, menjadi bagian dari global value change. Walaupun sekarang, contohnya di otomotif, ya sudah ada UMKM yang sudah menjadi bagian produksi dari perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini yang kita perlu dorong lagi, ini yang kita perlu tingkatkan lagi, sehingga mereka bisa meningkat, tidak hanya dari segi produksinya, tapi juga dari segi kualitasnya, dari segi kuantitasnya, dan juga dari segi kemampuannya. Nah, ini yang memang harus dilakukan, karena dengan begitu, mereka akan mempunyai akses yang lebih baik kepada sektor keuangan, kepada pembangunan, dan juga kepada reserve of knowledge dan teknologinya. Nah, jadi ini yang harus kita dorong agar perusahaan-perusahaan besar ini menjadi bagian bersama-sama dengan UMKM dalam apa. Mungkin itu, Mbak Berita. Baik, baik. Terima kasih. Jadi, juga mendorong begitu ya, agar UMKM juga bisa naik kelas. Dari Pak Ignasius, silakan. Ada dua hal yang penting dari Kementerian Pendusiaan lakukan untuk membangun ekosistem digital sekaligus ekosistem halal. Jadi, kalau ekosistem digital ini dari undang-undang jika kerja, jelas UKM itu dapat banyak penyudahan, ya Pak Berita. bagaimana kita membuat program E-Smart untuk mendidik IKM-IKM kita naik kelas, seperti yang disampaikan Pak Fikron ini. Ada sudah dua, tiga tahun terakhir ini Kementerian Pendusiaan mengawal daripada program E-Smart itu untuk menaikkan kelas sehingga mereka bisa masuk ke global supply chain lewat marketplace dengan kolaborasi dengan Tokopedia, Bili-Bili, dan sebagainya. Ini yang kami lakukan di Kementerian Pendusiaan dan sangat efektif saat mana Undang-Undang Cipta Kerja ini lahir dengan korunan. Kemudian yang kedua, terkait ekosistem halal. Ini kami juga telah menurutkan Permain Peri No. 17-2020 terkait dengan kawasan industri halal yang terintegrasi dengan UKM-UKM. Khususnya di empat sektor yang kita dorong, yaitu bagaimana kita mendorong makanan minuman, kemudian kita mendorong tekstil-puluk tekstil, kerajinan, dan kemudian juga farmasi dan produk turunannya. Ini yang kami ingin dengan ekosistem halal ini juga menjadi suatu peluang investasi untuk teman-teman UKM naik kelas. Nah, ini yang teman-teman penelusian terus membantu teman-teman UKM yang jumlahnya ada puluhan ribu yang kita didet, kita didet dari sisi standar, kualitas, jaring, financing, bahkan kita sedang memanfaatkan keberadaan ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah ini menjadi tool juga bersama Pak Ruslan juga untuk membuat ekosistem halal ini. Sehingga ini menjadi suatu gerakan nasional yang kita bisa optimalkan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta khususnya di kluster buat Pak M ini. Terima kasih. Baik Pak. Ini kalau kita bicara sambil kita ini masih pihak manitia masih mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain dari audiens ya. Tapi sambil menunggu pengumpulan pertanyaan saya mau bertanya lagi. Ini kan kalau tadi saya dengar dari Pak Rosan, kemudian dari Pak Ignatius ini optimis begitu semua ya. Hanya adakah yang perlu kita cermati bersama yang bisa menghambat jalannya cita-cita dari Undang-Undang Cipta Kerja implementasinya untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Adakah yang perlu kita cermati bersama yang bisa menjadi penghalang? Silakan Pak Rosan. Ya tentunya yang bisa menjadi mungkin menjadi stumble block ya atau penghalang salah satunya adalah masalah setiap dunia yang kita hadapi sekarang ini. Masalah COVID ini. Kalau masalah COVID ini berkelanjutan kita tidak mengatasi dengan baik ini akan ada mempunyai jumpa untuk target-target dalam hal ini investasi yang akan terjadi ini. Tentunya akan terjadi delaying-delaying ya karena mematasan dari mobilitas orang dari baik di dalam negeri maupun dari luar negeri yang harus dikarantina dan segala macam itu akan menjadi suatu hangatan. Bukan itu akan menjadikan suatu investasi yang berhenti tapi akan memperlambat menjadi suatu hambatan. Itu masalah kesehatannya. Itu pertama. Yang kedua adalah masalah juga bagaimana undang-undangnya sudah ada peraturan peraturannya sudah ada sekarang implementasinya di lapangan. Kita sudah punya undang-undang yang baik implementasinya di lapangan menjadi hal yang sangat penting. Undang-undang sendiri jadi adalah suatu begini. Roll out-nya. ini pemahaman yang sama dengan tidak hanya di pemerintah daerah tapi juga tidak hanya di pemerintah pusat tapi juga di pemerintah daerah. Di negeri provinsi sampai ke Bumpatan Kota. Tidak terkonsentrasi sekarang di Jakarta atau di Jawa saja tadi sudah disampaikan justru akan terkonsentrasi lebih banyak di daerah-daerah. Jadi undang-undang ini berserta turunannya harus dipahami dan implementasikan oleh para gubernur wali kota bupati sehingga ini roll out-nya atau implementasinya bisa berjalan lebih cepat. Karena kalau undang-undang sudah di jalan tapi dalam implementasi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan atau sifatnya tidak proaktif kembali lagi undang-undang ini hanya menjadi suatu undang-undang yang baik tetapi dalam implementasinya kembali lagi pemahaman harus sama dengan sudah sampai kembali buat bahwa itu sangat penting dipaham sehingga hal-hal yang merupakan ketidakpastian hal-hal yang merupakan habatan-habatan itu bisa segera diperbaikan dan disempurnakan ke depannya jadi menurut saya implementasinya harus segera cepat sehingga seluruhnya pemerintah daerah juga harus mengerti termasuk di kementerian termasuk di kementerian jadi dari kementerian bukan hanya pemerintah dari kementerian kebupatan level provinsi kebupatan kota ini pemahamannya harus sama sehingga ini satu keempatan yang besar dalam hal meningkatkan kebersihan harmonisasi dan pemahaman yang sama ini memang jadi satu PR ke depan karena mengingat juga kemarin sempat diisukan oleh beberapa pemerintah daerah bahwa undang-undang cipta kerja ini mengambil sebagian kewenangan dari pemerintah daerah jadi ya ini perlu juga untuk kemudian diharmonisasikan dan kemudian diluruskan pemahaman yang sama Pak Ignasius Anda punya pandangan lain Pak Ignasius ya pada prinsipnya pemerintah ini kan ingin mewujudkan suatu ekosistem bahwa apa yang kita lahirkan undang-undang cipta ini bukan sebenarnya intensinya kewenangan tapi perusahaan perusahaan ini kan bijak kita tersebut dengan intensi komunikasi kita dengan provinsi dan daerah dan diantara KL sendiri kami terlibat dalam 3 bulan terakhir dan bahkan kami out-out sampai Sabtu minggu itu juga ikut nyusun dari turunan daripada undang-undang kita kerja ini di sisi perindustrian juga di sisi lain untuk seperti yang dikatakan Pak mengharmonisasi daripada pemijakan regulasi ini memang suatu PR bersama kita dalam menerjemahkan tercibaknya ekosistem investasi maupun terbukanya lubang kerja di seluruh Indonesia ini yang kedua sebenarnya ini menjadi suatu blessing buat kita dengan pandemi ini kan dengan adaptasi non-normal ini teknologi menyebabkan kita lebih bisa intens baik di level pengambil kebijakan maupun di operas level jadi apa yang kami lakukan di operasional ini perizinan kami lakukan pakai daring jadi kalau pun satu jam jadi-jadi karena ini betapa kami concernnya terhadap kemudahan berusaha nah makanya dalam nafas undang-undang cipta kerja ini memang arahnya kesana mudah cepat dan murah murahnya tidak berbiaya jadi spirit pemerintah ini memang ingin mengubah paradigma bahwasannya kami ini adalah hadir untuk negara jadi Pak Sulawakur dari kari-kari akan backup kami jadi kami juga tidak bisa kerja sendiri inilah jadi instrumen yang kita harus lakukan kalau saya bilang tantangan tidak ada kendala selain kita duduk sama-sama di semua stakeholder dan kita akan solusikan sama-sama saya percayaan kita kan dengan negara lain di dalam negeri sendiri ini yang ketiga masalah produktivitas ini produktivitasnya juga kita ukur dari bagaimana kita melihat dengan negara kita jangan membandingkan China atau Vietnam saja bahkan sekarang yang sudah Kampoja produktivitas juga menjadi tantangan kita makanya kami Kementerian Indonesia selalu memperkenalkan program-program link and match dengan industri supaya kita bisa menyiapkan SINI yang berkompetensi bahkan berharap internasional kalau bisa bagaimana baik ini ada pertanyaan lagi dari audiens terima kasih Pak Ignatius kepada Pak Rosan di sini dan nanti Pak Ignatius juga boleh kalau ingin menambahkan Jabar dan Jateng menjadi dua provinsi yang digadang mendapatkan peluang undang-undang ini digadang-gadang mendapatkan investasi yang besar dari undang-undang cipta kerja bagaimana Anda melihat peluang undang-undang ini di dua provinsi tersebut dan bagaimana dengan daerah-daerah lain di luar Jawa Tengah dan Jawa Barat yang juga potensial untuk menerima investasi silahkan Pak Rosan oke memang saya sampaikan bahwa masing-masing daerah harus melihat keunggulan yang masing-masing soal analisisnya itu harus mereka lihat sehingga mereka tidak berkembang di investor yang sama padahal mereka mempunyai keunggulan yang berbeda-beda contohnya misalnya seperti Jawa Tengah kita tahu Jawa Tengah ini dari segi apa apa upah berbanding produktivitas ini secara average itu kebaik gitu ya makanya kalau kita lihat yang kita harapkan investasi banyak investasi terutama yang padat karya itu lebih menuju ke daerah Jawa Tengah nah sekarang kita lihat juga ini marah ada beberapa contohnya industri tekstil dari Jabar ini pindah ke Jateng gitu nah itu tidak terjadi pada tahun belakangan ini nah itu juga yang tadi kita sampaikan kalau kita lihat kalau untuk Jabar untuk mungkin dari sisi infrastruktur itu sangat-sangat baik kita lihat hampir manufacturing itu ada di daerah ada di daerah kita istilah di daerah Bekampur, Bekasi, Kerawang, Purwakarta kemudian kemudian sekarang membangun Patimban mereka mempunyai fasilitas airport yang sangat baik nah itu juga bisa menambah daya saing mereka yang lebih baik jadi memang harus dilihat gitu masing-masing daerah dan kalau misalnya daerah yang mempunyai natural status yang lebih baik ya mereka misalnya mereka punya nikel lebih baik contohnya atau batu bara lebih baik nah tentunya investasinya diharapkan masuk ke industri situ tidak hanya masuk ke industri situ tapi yang penting adalah hilirisasinya jadi ada ada peranfaatannya itu kita nikmati secara optimal karena ujungnya akan menciptakan tidak hanya value added tapi juga akan menciptakan lapan kerja yang makin baik gitu makin meningkat gitu lihat setiap daerah mempunyai competitive edge yang berbeda-beda dan itu harus didorong kalau mereka meningkatkan investasi yang masuk ke daerah masing-masing ya baik ya kemampuan untuk menampilkan competitive ini ya Pak ya yang menjadi tantangan juga ke depannya dari masing-masing daerah dari Pak Ignasius bagaimana tanggapannya ya kami sepandangan dengan Pak Rustan bahwasannya tiap-tiap daerah ini mempunyai kompetensi-kompetensi inti daerah atau resources yang bisa dilirisasi untuk menambah nilai tambah dan saling melengkapi di dalam misi untuk ini jadi di dalam kacamata kementerian perusahaan rencana itu kami ini dan kami turunkan di rencana pembangunan industri provinsi maupun rencana pembangunan industri kekuatan jadi harapan kami bahwa pusat-pusat pertumbuhan industri yang kita bangun di mohon maaf Pak Ignasius nampaknya ya pencet dari panitia jadi seperti yang kami rancang di PP nomor 14 2016 tentang rencana hidup pembangunan nasional ini kita terjemahkan lagi di dalam provinsi maupun kabupaten-kota dengan rencana pembangunan industri provinsi maupun industri kabupaten ini yang yang menjadi esensial kalau mana kita bicara rantai pasok rantai pasok tiap-tiap baik provinsi Jawa Barat Jawa Tengah itu pun punya tematik masing-masing makanya dalam ekosistem investasi ini antar provinsi pun akan saling mendukung akhirnya akan mengagregat pada pertumbuhan ekonomi secara nasional ini kita lakukan tidak hanya di Jawa di luar Jawa pun kita mempunyai 22 wilayah pusat-pusat pertumbuhan industri nah ini yang menjadi harapan kami di dalam ekosistem investasi ini bahkan kemarin di provinsi Pantetut disitu kan ada mater industri petrokemia sama bajak nah bagaimana Pantetut memanfaatkan itu menjadi dililisasi daripada petrokemia dan bajanya itu nah ini salah satu itu satu kemudian hal kedua di Jawa ini yang tumbuh itu setelah kami asas hanya di utara Pantai Jawa bagaimana di tengah dan di selatan setelah pemerintah itu membangun infrastruktur akses yang dari barat timur nah ini yang perlu dibikirkan menjadi wilayah satu-satu tumbuhan yang tematik juga mungkin tidak seperti di utara tapi melihat dengan daya dukung daya tampung akan lebih condong pada pengembangan agro atau pengembangan yang digital yang sefalnya untuk meringankan beban Jawa ini karena Jawa ini memang pola airnya terbatas harus memanfaatkan daripada sumber daya dukung itu demikian demikian dengan pulau-pulau lain saya pikir ini dari PR kita bersama-sama untuk mengkonektivitaskan bahkan kemarin kita dengan sistem tol-laut kita kontribusi untuk data-data pusat-pusat ini juga memberikan ekosistem di dalam pendistribusian logistiknya ini akan mengurang daya logistik kita setelah masalah baik-baik Pak ini ada pertanyaan lagi nih dari yang tujukan juga kepada kedua pembicara ada audiens yang mengatakan begini Pak butuh modal berapa agar UMKM bisa naik kelas kita beli saja disuntik ventures dan gojek 10 juta US dollar bagaimana dengan UMKM 25 juta rupiah itu pun dan itu pun harus dengan jaminan sudah wajar pemerintah harus selalu memimbing UMKM untuk kemajuan bersama saya yakin UMKM juga ingin maju nah tanggapan Anda saya agak kurang jelas sebenarnya ini pertanyaannya ya pertanyaannya ini bagaimana caranya intinya butuh modal berapa sih intinya ya Pak untuk menaikkan kelas UMKM ini karena kalau melihat gojek itu kan awalnya dari UMKM kemudian bisa meningkat menjadi unicorn itu setelah disuntik 10 juta US dollar gitu mungkin maksudnya ya Pak kalau UMKM ini butuh berapa untuk bisa naik silahkan mungkin ada hitung-hitungannya Pak Rosan itu Pak silahkan Pak ya oke memang kalau kita lihat tantangan dari UMKM adalah akses kegurangan ke sektor formal finansial ya itu baik itu perbankan baik itu peranian dan lain-lain jadi itu tantangan yang ada di UMKM apa untuk mendapatkan pendanaan dari sektor formal finansial nah oleh sebab itu memang dalam hal ini kita kan sudah memang harus harus hadir dan pemerintah kita sudah hadir tapi karena memang UMKM ini kan kalau kita lihat dari segi penyerapan tanah kerja 96% penyerapan tanah kerja kita di 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 setor UMKM apa ekonomi kita 60% dari UMKM tetapi untuk ekspor mereka hanya kurang lebih 16% untuk mereka apa mendapatkan pendanaan ini kalau ke sektor formal perbankan kalau ke perbankan pasti ditanya dulu jaminannya apa dan yang lain-lain dalam hari ini sudah memberikan suatu jaminan terutama di masa pandemi ini untuk UMKM mereka mendapatkan baik dari sebuah bunga yang rendah sekarang 4-6% dan juga penjaminan ke perbankan apabila mereka memberikan kepada UMKM itu melalui asli hidup dan jam teritu ya memang setiap industri UMKM kan beda-beda nih enggak ada yang man-size fits all misalnya dan sekarang akses pasar dengan adanya teknologi juga akan sangat membantu mereka memang memasisi baik dari segi berapa akses pasar sudah menjadi lebih baik apa akses permodalan kemudian akses administrasi juga jadi menjadi hal yang sangat penting tapi pada intinya kalau saya lihat UMKM yang bisa berkembang itu adalah apabila mereka membagian produksi dari perusahaan-perusahaan besar karena dengan begitu akan terjadi suatu kelangsungan atau kepastian dari segi dimannya dari segi permintaannya kembali lagi kembali kepada supply and demand nah dengan ada kepastian dari sisi dimannya ini akan bantu UMKM untuk bisa berjalan berkembang sesuai dengan dengan demand yang ada jadi kepastian itu ada nah kalau sudah ada kepastiannya seperti itu biasanya perbakan akan menjadi lebih yakin untuk ikan pendanaan gitu karena kadang-kadang kita oh demand ini pasti ada nih gitu karena kalau perbankan akan selalu itu akan itu juga kalau demand yang enggak ada mereka tidak lihat akses pasarnya juga cukup mereka harus menahan diri sebab itu memang penggandingan antara dunia dengan usaha perusahaan besar adalah apabila kita ingin UMKM kita ini terus meningkat dengan baik sehingga kita lepas dari UMKM menjadi lepas dan itu adalah harapan semuanya baik Pak baik ini pertanyaan terakhir dari saya Pak dari audiens sudah ditanyakan satu pertanyaan terakhir dari saya ke Pak Ignatius dan itu juga boleh tanggapi juga oleh Pak Rosan selalu dikatakan bahwa undang-undang cipta kerja ini merupakan daya ungkit juga untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi di masa pandemi ini lantas tentunya kalau seperti itu salah satu target pasti ada target-target atau upaya-upaya jangka pendek untuk benar-benar menjadi daya ungkit apa yang sudah dipersiapkan untuk hal ini Pak Ignatius dari Kementerian Industrian ya kembali lagi pada kami pemerintah ini kan pelayanan pelayanan semua usaha ini untuk lebih simpel sederhana lebih cepat dan kuncinya memberi kepastian Pak Rosan saya pikir ini yang harusnya kita bangun dari Kementerian Penelitian saat ini sudah menurunkan lagi namanya Pemerintah NSPK tentang standar pelayanan kegiatan perusahaan ini dan semua apapun yang kita lakukan ini dari sisi tol regulasi ini harus mudah dan sepadan menggunakan teknologi ini kan suatu kenisayaan juga kami juga sekarang sudah bangun sistem si INAS ini kita bangun untuk publik sehingga mereka dalam pelayanan ini tidak perlu kontak dengan kami langsung aja upload tau-tau selesai tinggal download nah itu jadi apa yang undang-undang cita kerja lahirkan ini merupakan suatu momentum yang baik untuk pertumbuhan industri kita kemudahan pelayanan ya Pak yang sudah siapkan oleh Kementerian Penelitian kalau dari Pak Rosan mungkin ada pandangan begitu apa yang sudah dilakukan oleh Kemenko Perekonomian atau juga PEN begitu ya terkait dengan undang-undang cita kerja sebagai daya ungkit pemulihan ekonomi oke memang menurut saya memang ada yang perlu kita lakukan lagi ini kan undang-undangnya sudah ada dan sangat baik yang kita lakukan adalah sosialisasi dari undang-undang ini ke dunia luar ya ini yang saya mendapatkan inputan maksudkan ini yang sangat perlu kita lakukan karena satu hal yang positif tetapi tidak disosialisasi tentunya mereka tidak tahu jadi appetite untuk masuk ke Indonesia jadi kurang gitu jadi pertama ada sosialisasi itu yang pertama yang perlu kita lakukan kedua adalah ini kan satu hal yang positif mereka sudah begitu positif mereka mendengar mereka ingin kemudian mereka masuk tetapi ternyata masih mengalami kendala ini menjadi kontraproduktif nah jadi PR di kita sendiri harus kita lakukan kita terutama adalah bagaimana implementasi dari undang-undang cita kerja ini benar-benar berjalan dan sesuai dengan apa yang kita sampaikan apa yang kita beritakan keluar sehingga ekspektasi yang tinggi begitu dengan adanya undang-undang cita kerja ini ini benar-benar tercapai benar-benar sesuai dengan harapan jadi saya rasa dua hal itu yang kita perlu lakukan karena kembali lagi ya orang berinvestasi pasti bersifatnya adalah jangka panjang jadi kita harus melihat dari semua sisi tidak hanya dari sisi apa dari segi size of the market tetapi juga dari sisi administrasi kemudahan iklim bisnis productivity dan peningkatan daya saing dari kita sendiri mungkin itu Mbak Prita terima kasih baik terima kasih kami ucapkan terima kasih untuk Pak Rosan Rosani terima kasih juga untuk Pak Ignasius dari Kementerian Pendustrian terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami satu setengah jam sudah kita berdialog tadi kita sudah mendapatkan pesan-pesan penting dari undang-undang cipta kerja bagaimana undang-undang cipta kerja ini benar-benar dirancang untuk menjadi satu akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari masuknya investasi yang menjadi satu bottlenecking dari berbagai hal yang menghambat investasi di Indonesia selama ini yang dapat membuat daya saing investasi Indonesia di regional dan juga di global ini menjadi lemah dan kemudian juga bagaimana kemudian lapangan pekerjaan yang kemudian didorong bukan hanya investasi yang padat modal tapi juga padat tenaga kerja itu menjadi satu target utama terlebih lagi juga didesain sedemikian rupa agar UMKM dan UKM dapat terus hidup di tengah iklim investasi yang juga dibuka lebar itu yang juga paling penting untuk kita cermati bersama karena bagaimanapun ekonomi kita banyak ditopang oleh kegiatan UKM dan UMKM terutama di masa pandemi ini itulah dia yang tadi kita bisa dapatkan dari perbincangan kita namun juga perlu dicermati adalah bagaimana upaya harmonisasinya semua elemen stakeholders in one page satu pemahaman yang sama itu juga menjadi satu hal yang penting karena itu menentukan implementasinya kita sudah selesai dalam perbincangan kita namun sebelumnya bagaimana kalau kita berfoto terlebih dahulu Pak Rosan Pak Ignasius berkenankah untuk kita berfoto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen ini kita senyum yang lebar kita bicara investasi saja sama-sama Pak biar senyumnya lebar Pak 3, 2, 1 investasi terima kasih Pak Rosan terima kasih juga Pak Ignasius terima kasih banyak untuk seluruh audiens yang sudah bersama kami terima kasih juga kita berikan apresiasi kepada Pak Bahlil Lahadalia juga sudah bersama dengan kami dari Kepala Badan Koordinasi Peranaman Modal Republik Indonesia Pak Ignasius Warsito Direktur Pemilayahan Industri Kementerian Pendustrian serta juga Pak Rosan Ruslani Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan acara hari ini disponsori oleh East Ventures Bank DBS Indonesia PT Barito Pacific TBK PT PLN Persero Unilever Indonesia GIZ German International Corporation dan juga link aja dan acara ini juga didukung oleh GoPlay Oxford Business Group serta para media partner Media Group Metro TV Media Indonesia Medcom.id Daily Social.id Berita 1 Teh in Asia Kompas.com dan juga Net Selanjutnya Ide kata data akan segera kembali dengan dialog interaktif mengenai momentum untuk membangkitkan investasi green energy Nah pembahasan ini akan diulas secara langsung oleh Presiden Direktur PT Barito Pacific TBK Bapak Agus Salim Pangestu bersama dengan Bapak Meta Dharma Saputra yang merupakan CEO dari Kata Data Untuk itu Tetaplah bersama Ide Kata Data Saya Berita Laura Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh